Hai yey diri kolam Rahman Rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai kelas 51 bertemu lagi dengan Paiqsan Paiqsan ingin bertanya kepada kalian gimana kabar kalian hari ini semua baik Pak baik Pak Alhamdulillah baik kalian sudah sarapan kalau kalian sudah mandi hahaha panjang kemarin Hadi belum mandi hari udah mandi hari ini deh udah dong Pak udah kan yang belum mati matanya mana deh mati matanya dipakai lagi enggak apa nanya ngomong-ngomong dipakai burung ya Oke tanpa lama-lama lagi disini setelah kalian ada satu tutorial hari ini kita akan menghadapi tes tes kuit kecil-kecilan disini total siswanya ada berapa ada 13 eh ya 13 masuk bambang sakit kalau begitu kita doakan semoga bambang akan sembuh berarti 13 orang di pagi 2 menjadi 7 ada 6 orang 2 ada satu orang satu di sini Paiqsan membagikan kelompok yang pertama kelompok satu Bapak kelompok satu itu eh ARK itu sama Quinza ya Pak kok tahu tadi ada kontek di belakang pastinya ya tadi balik this people gas crazy ongkau kelompok satu Paiqsan tentukan ada Hadi dengan Kaira what itu jeruk itu jeruk itu jeruk bapak kelompok dua pesan putuskan ada seri dengan balik Alih 堵 kue salgok pagi biasa kalian nanti akan meninyasakan gitu ya yang kemarin sabo di itu pak iyap timelines kelompok ketiga pesan putuskan ada Sifat dengan adhika Ingat-ingat ya Pasian nanti gak mau apa Aku koplok berapa Aku koplok berapa Pasian gak mau nyebutin lagi Dan yang terakhir Yaitu ada Aida dengan Are Are kan sih namanya Arkan Arkan jadi ganti-ganti dong Pasian bingung jadinya Aida dengan Arkan Untuk kelapa 5 Ada Pira Sonanta Dengan Nabilah Kerompok 6 Ada Algi Dengan Ditarikan siapa Oh itu Danis Tadi siapa Eh kok Viras lagi sih Tadi siapa Lupa Pak Iksan Danis Algi Dan yang ketujuh Yaitu terakhir Yang belum disebutkan siapa Algi 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 udah Nain Nabilah Nabilah belum ya Nabilah Iya tadi Bapak bilang gitu Oh dia ayo Dia ayo Nyebut dong Tangan gitu Dia ayo Belum Berarti dia ayo Kelompoknya sendiri ya Gak apa-apa Pak masuklah Riggle masuk ke kelompok saya lah Pak Biar Hadi yang sendiri Saya kelompok 3 kan Iya Barang sama Adika kan Ganti Pak Saya sama Riggle Pak Ada Jadi aku mungkin sendiri Kenapa Ali Teril kan gak ada di kamera Mungkin aja Mungkin Belum tentu Pak Kalau dia gak ada di kamera Itu ada pun dia Kameranya cuma ada di Cuma masih lihat lampunya Tapi dia di sebelahnya Tidak ada Kerennya gak ilang Oke kita akan mulai Video tutorialnya Kalian perhatikan baik-baik Suatu saat Pasen akan Pause videonya Dan memberi pertanyaan Apakah sesuai dengan Kelompoknya Pasen akan mulai Video tutorial Pertemuan kelima Tentang buku Sampul Eh kebalik Sampul buku Matematika Matematika Kelas 5 Pasen mulai Dalam 1 2 3 Perhatikan baik-baik così Tentang buku 0 0 0 0 0 0 0 0 Terima kasih telah menonton! Halo, kembali lagi bersama Pak Adit. Di sini kita akan kembali lagi belajar bersama menggunakan aplikasi berbasis web, yaitu Photopea. Hari ini kita akan belajar apa saja? Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sampul buku dengan tema pelangi. Penasaran bagaimana cara buatnya? Yuk, kita langsung saja kita buka aplikasinya. Pertama-tama, kita buka dulu browser kita. Di sini Pak Adit akan menggunakan Google Chrome. Ingat ya, kalau misalnya anak-anak tidak ada Google Chrome, pakai Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox tidak mengapa, kalau sudah terbuka browsernya kita langsung saja kunjungi situsnya, yaitu di photopea.com. Setelah terbuka, jangan lupa kita menekan tombol F11 di keyboard untuk memasuki mode layar penuh atau fullscreen agar kita lebih leluasa. Nah, seperti ini. Projek kita hari ini kita akan... Pertanyaan pertama, buat Hardy dan Kaira. Dengarkan baik... Pak, jangan tulisan dong Pak, please Pak. Saya tahu, tidak apa-apa, saya sudah tahu, saya sudah tahu. Pertanyaannya adalah, selain Google Chrome, browser apa yang bisa digunakan? Microsoft Edge, Microsoft Edge, atau Photopea. Sama apa lagi, satu lagi? Tidak tahu, Pak. Sih, nyalain dia. Sama, tadi apa, Hardy? Eh, Photopea. Tidak, ya kan bisa Chrome, Microsoft Edge, sama Mozilla Firefox. Terima kasih jawabannya, betul. Nah, kita akan putar lagi di video tutorialnya. Aku juga bisa, Pak. Buat sampul buku. Sampul bukunya bagaimana? Seperti inilah sampul buku yang akan kita buat. Yaitu sampul buku dengan tema pelangi. Langsung saja kita buat. Pertama-tama lagi kita klik file, lalu klik new. Lalu kita klik print. Lalu kita klik A4. Kita bikinnya portrait, ya. Kita bikin portrait. Jangan lupa, kalau misalnya dia nampil landscape seperti ini, kita klik arah panah atas dan arah panah bawah yang ada di samping height ini. Kita klik. Nah, sudah portrait, ya. Lalu kita klik A4. Kita klik create. Pertanyaan buat Sheryl dan Fali. Fali, Sheryl. Ya, Pak. Veril, Veril, Sheryl tadi jenis ukurannya menggunakan apa? A4. Terus untuk orientasinya, landscape atau portrait? Portrait. Portrait. Good. Oke, di sini kita sudah siapkan fasnya untuk kita... Bapak, kok blur? Dan belum ada gambar sama sekali, kita langsung masukkan saja dulu. Blur nggak, kan? Yang lain blur nggak? Blur, Pak. Blur. 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 Blur nge-freeze. Blur nge-freeze. Oh, nggak ada gambar. Kita kan nggak boleh turun. Bapak nge-freeze. Hey. Hey, gambarnya. Sudah pesan terlalu. Oh, sudah pesan close? Bagus nggak? Apa, Pak? Maksudnya, Pak? Jelas nggak suara Faisan? Gambar Faisan ada? Ada. Kita ulang lagi. Gelas gambarnya. Gelur. Tiga. Gelur. Gambar gambarnya. Gini. Beri gelur nggak? Masih, Pak. Masih. Nggak. Tapi kalian dengar suaranya? Iya. Lagi file open and place. Di sini, Pak Adit akan menggunakan stok gambar Padit ya. Kalau misalnya kalian ingin menggunakan stok gambar Padit, tinggal klik link yang ada di deskripsi. Tinggal download. Nanti kalian bisa menggunakan stok gambar yang Pak Adit punya. Nah, Pak Adit akan memasukkan gambar pelangi ini dulu. Kita klik open. Nah, ini dia. Sudah ada gambar pelanginya. Kita taruh di sini. Lalu kita langsung saja kita besarkan. Hup. 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 Ya, segini. Sepertinya. Kita kisah sedikit. Hup. Oke, sudah. Dan klik. Move tool atau bisa langsung tekan enter di keyboard. Kita masukkan lagi gambar berikutnya. Kita file open and place. Lalu kita masukkan yang anak merah ini. Nah, anak merah ini kan ngadepnya ke kanan. Kita edit dulu. Kita edit. Kita transform. Lalu kita flip horizontally. Nah, dia akan mengadep ke kiri. Kita hilang dulu. Ya, keren. Ya, keren. Ya, keren. Bagaimana cara membuat flip horizontally. Kau edit. Edit. Terus. Terus. Apa? Tadi lupa satu. Iya, dibantu lagi. Adik apa, Dek? Coba, Dika. Tapi, kok banyak kan yang nggak kaya? Dika bisa jawab. Halo, Dika. Adika. 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 Anvir. Soalnya videonya blur. Masih blur ya videonya ya. Maaf ya. Bener blur. Nanti susah dong. Udah. Sedikit nggak blur sekarang. Blurry blur. Nggak begitu sih. Aiman itu main game. Tadi Siva bisa dilanjutkan ke kemarin. Membuat flip horizontally. Eh, Aiman main game melakukan Youtube. Kok jadi blur lagi sih? Tidur main game. Kenapa? Kita ke edit. Terus. Ke transform. Nah, habis itu? Ke horizontal. Horizontally. Blurry. Pintar. Kita lanjutkan video tertariahnya. Di adanya jauh di belakang. Kita kecilkan. Kita tekan enter. Atau bisa. Klik move tool yang ada di sebelah kiri atas. Lalu kita masukkan lagi gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Makan nih. Anak dengan baju belang hijau biru. Kita klik open. Dan lagi kita taruh di bawah kiri. Kita kecilkan sedikit. Kita gede gini. Ya, segini cukup. Oke. Nah. Ini nampaknya backgroundnya polos sekali ya. Backgroundnya polos sekali. Kiri bawah sini ya. Ini kotak hitam ini. Lalu. Di sini muncul kotak hitam lagi. Kita klik kotaknya. Lalu di sini warna pertama kita kasih warna putih. Yang kedua. Kita klik. Kita ganti. Kita berikan warna biru muda. Segini cukup. Oke. Lalu kita klik. Oke. Lalu. Klik background. Ini hilangkan. Tombol gemboknya. Kita klik. Tombol gemboknya. Agar dia tidak terkunci. Bapak. Bapak. Bapak kok gak ada suara, Pak? Tangan ngelek. Kayaknya. Tangan ngelek. Ada suara. Tapi gambar Bapak ada. Bapak gerak-gerak. Tapi suara Bapak gak ada. Bapak gak ada suara. Bapak. Cek. Nah udah baru. Pertanyaan buat Aida dan Arkan. Aida dan Arkan sebutkan urutan-urutan gambar yang dimasukkan sama Pak Adit. Apa aja yang pertama? Easy banget. Itu easy banget. Burutan-urutan maksudnya apa? Burutan yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Mulai dari satu. Tadi Arkan, Pak Adit masukin gambar apa yang pertama? Gambar pelangi. Gambar pelangi. Abis gambar pelangi gambar apa lagi? Gambar anak kecil yang pakai baju merah. And then glass is? Yang... Yang pakai baju biru, belang hijau. Belang hijau. Terima kasih jawabannya. Lalu kita klik, tahan, geser ke atas dan balah. Jadi, cuma kebalik. Kita andu. Bapak maunya yang atas yang putih. Oke, kita tahan, geser ke bawah. Hup. Nah, sudah. Gini dia. Oke. Kalau langit tidak... Viras dengan Nabila. Viras dengan Nabila tadi, Pak Adit mau mewarnai gambar langitnya pakai apa sih? Viras Nabila. Viras, are you there? In toilet. Viras, gak ada. Sali, kamu ke toilet terus, tiga kali. Nabila, keluar. Nabila. Nabila masih ada, tapi manda. Vila. Iya. Vila, tadi Pak Adit memberi warna langitnya pakai apa, Bil? Enggak. Kenapa enggak? Memberi warna langitnya menggunakan apa, Pak Adit? Iya, masih belanja. Kenapa? Kenapa itu dihitung? Ya, dihitung ke belakangan, masih lanjut. Ya, lagi. Nabila, omong seseorang ya. Nay? Iya. Nabila, jawab. Jawab pertanyaan Bapak dulu, Nay. Jawab, Nay. Tadi, Pak Adit menggunakan apa untuk mewarnai langitnya, Nay? Nabila, ilang ya? Masih ada. Aku mau. Nabila, Nabila. Nabila. Asetnya nge-lag? Mungkin masih lebih koneksi, kita skip dulu ya. Kita balik, kita lanjut ke Danis dengan Algi. Danis dengan Algi. Uy, gampang. Apa, Danis? Depannya. Depannya. Siap. Median tuh. Red, gel, gel, pintar, dani. Itu gampang banget, Pak. Nah, itu kan untuk-untungnya ada. Gak ada awan, nampaknya kurang Afdul. Kita masukkan awannya, kita file, open, and place. Lalu, kita masukkan awan. Di sini ada banyak awan. Nanti tinggal klik link deskripsi aja ya, kalau mau-awannya. Lupa mau klik file-in dulu. Kita taruh. Klik open, lalu kita taruh di sini. Ya, dia posisinya sudah ada. Di layer sini sudah ada di bawah rainbow, tapi datang background. Oke. Bagus, cukup. Aduh, menjelkan sedikit ya. Oke, kita tekan Enter boleh. Kita klik Move Tool boleh. Untuk menyudahi. Kita klik Move Tool dulu. Kita taruh sini, oke. Oke, lalu kita buka lagi awan berikutnya. Yang ini, nomor 6. Oke. Klik tahan, geser. Kita geser, kita besarkan lagi. Oke, seperti ini cukup. Ya, tekan Enter atau Move Tool. Jangan lupa di Move Tool. Oke. Kita lalu tambahkan satu lagi awan. Tambahkan awan satu lagi. Nah, mungkin yang ini. Ya, yang ini lalu kita taruh di sini. Agar terlihat seperti ini. Oke. Jadi, kalau dilihat, ya pelangi keluar dari awannya. Oke. Nah, kurang satu lagi nih. Kurang apa? Matahari. Kita file open and place. Lalu kita masukkan gambar matahari kita. Nah, kadit akan memasukkan smiley sun. Oke. Wih. Seru sekali ya. Kita putar ya. Kita putar. Terus kita besarkan. Jangan lupa tekan shift ya. Agar tidak merubah proporsinya. Kita tahan. Kita taruh di sini. Yep. Nah, nampaknya ini kurang bersinar nih mataharinya. Kita berikan efek outer glow. Kita klik efek yang ada di bawah kanan. Nah, pertanyaan buat dia. Ayo. Ada berapa jumlahan dimasukkan sama balik? Baiksan. Izibang. Ayo, berik. Jawab. Baiksan. Berik, berik. Ayo, berik. Saya mau pipis dulu ya, Baiksan. Ya. Jawabannya adalah disemai. Ya. Ada berapa jumlahan jadi? Baiksan. Ada tiga. Ada tiga. Nah, setelah itu tadi, Padi. Dengarkan dulu. Padi tadi mengecilkan gambarnya si matahari. Biar gambarnya tidak berubah. Tekan apa di? Shift. Tekan shift. Terima kasih. Coba. Buinza. Buinza. Ha? Jadi kamu selama ini, kamu pencet gambar di shift. Pertama kita klik dulu ya, layer smileysannya. Lalu kita klik F. EFF ini. Lalu kita berikan outer glow. Nah, disini ada kotak yang ini putih. Yang putih ini. Padid ingin memberikan dia pancaran sinarnya itu warnanya agak kuning ya. Nggak putih, pucat seperti itu. Padid ingin memberikan seperti ini. Oke. Klik OK. Lalu opacity-nya itu ketegasannya bahwa padid naikkan ke 92%. Lalu size-nya padid. Besarkan. Lihat disini ya, contohnya ya. Lalu klik spread. Lalu kita sesuaikan. bagaimana dia pancaran sinarnya. Oke. Kita klik. Kita klik OK. Nah. Dia. Warnanya masih terlihat. Oh, masih putih. Kita ubah lagi. Kita buat dia kuning. Kita opacity-nya kita tegaskan. Oke. Dan blend mode-nya kita bikin normal. Nah. Blur, blur. Pak, blur. Blur, Pak, blur. Saya pancarkan lagi. Blur. Iya, Pak. Saya nggak blur, Pak. Saya nggak blur. Kamu, aku nggak blur. Aku nggak blur. Mungkin karena apa ya. Yang lain gimana? Kalau basah play. Saya nggak blur, Pak. Aku nggak blur. Udah nggak blur. Aku udah nggak. Oke, kita mulai lagi. Ada Google custom kan, Pak. Di sini nih. Ada Google custom di sini. Kita klik OK. Ya, ini sudah cukup. Nah, ini sudah jadi nih sampul bukunya. Cuman yang kurang adalah judul bukunya nih. Kita beri judul sampul bukunya. Oke. Kita akan buat sampul buku untuk pelajaran apa ya? Hmm, Pak Adit. Adit dengan kaira. Yap. Nah, tadi Pak Adit menggunakan efek apa untuk memberi cahaya matahari. Outer glow. Outer glow, Pak. Ada di sini kan di sana. Ada di mana ya? Di sebelah sin kiri atau atas, Pak. Lupa saya. FS. Sampul buku untuk buku matematika kelas 5 SD. Oke. Kita klik. Type tool yang ada di sebelah kiri. Kita klik type. Nah, terus kita klik di tengah nih. Di sembarang ini. Di background. kita klik. Nah, dia kecil sekali. Kita tulis dulu. Matematika. Matika. Oke. Nah, ini kan sudah ada nih. Muncul layer text-nya. Kita klik layer text-nya. Lalu, kita klik di sini nih. Yang ca. C-H-A. Kita karakter ya. Nah, terus kita ubah nih size-nya. Se. Oke. Terus kita klik paragraph. Kita bikin center. Nah, kita bikin dia rata tengah. Kita geser. Klik move tool. Jangan lupa. Ayo. Siap pertanyaan buat Seril dengan Pali. Ini belum Pak Adik lakukan. Seril Pali. Jenis tulisan apa yang digunakan Pak Adik? Saya tahu. Saya banget. Saya tahu banget. Kamu nama panjangnya apa? Pak, aku cari YouTubenya dulu, Pak. Ya? Citing dong. Kok YouTube Pali? CIT! 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 Tulisannya ada apa aja sih, Pak? Di aku agak ngeblur gitu. Iya. Ini kan pernah dimasukin sama Pak Adik loh. Sama di quiz terakhir. Iya. Saya nggak pernah lupakan itu, Pak. Ini paling gampang diingat. Paling gampang diingat. Coba Pak, Seril bisa bantu mungkin, Pak. Terus? Aku lupa. Seril tahu. Apa pun Nisa? Saya tahu, Pak. Saya tahu. Taduh loh. Kalau saya paling nggak bisa jawab, pencanakan lempar kepada kelompok ketiga. Hei. Ayo, Cop. Saya tahu jawaban. Tiga, dua, satu. Kita skip. Kita kelompok tiga. Kita di tra. Jawabannya itu Baby Marter. Baby Marter. Baby Marter. Kenapa namanya Baby Marter? Betul apa tidak jawabannya, Siva, ya? Kita kecer ke tengah. Dia akan ada garis warna ungu atau pink nih. Di tengah-tengah ini menandakan dia sudah di tengah. Lalu kita ubah font stylenya. Di sini, kita klik matematika ini, layernya. Kita klik Chinese, kita klik character. Lalu kita klik di sini. Yang dejavusan sini kita ganti ya. Nah, lihat apa tuh? Kita ganti. Kita load font. Nanti Bapak akan berikan fontnya. Pak Adit akan menggunakan Baby Marter ini. Jadi, load font itu adalah kita memasukkan font yang kita inginkan, tapi yang tidak ada di Photopee. Jadi gitu. Jadi, Photopee ini tidak memiliki font yang Pak Adit inginkan. Jadi, Pak Adit ingin memasukkan fontnya Pak Adit sendiri. Pak Adit sudah download dari internet dan kita akan masukkan Baby Marter ini. Font stylenya namanya Baby Marter. Halo? Halo? Halo, Pak? Ada kemana? Kok pada dimatit kameranya? Tidak tahu. Kita pada nyalain video, Pak. Cuma dua orang, Pak. Ada apa kepalanya? Cuma empat orang doang. Oh, udah. Kita beri lagi. Ali? Itu apa sih? Kenapa doranya kayak gitu? Oke, dan sudah ada. Kita klik lagi di sini, di Deja Pusans. Lalu kita cari Baby Marter. Nah, ini dia Baby Marter. Oke, nah, ini tidak ada nih. Size-nya kita besarkan ya. Coba, sekarang Pak Ishan mutanya sama Aida dan Arkan. Aida dan Arkan. Ya. Berapakah size yang Pak Ishan gunakan? Eh, Pak Ishan gunakan. Berapakah size yang Pak Adit gunakan? Halo. 100. Saya ini juga enggak tahu aslinya loh. 136 benar enggak? 136. Coba kita lihat dulu. Ya. Aduh, 150 sepertinya kurang. Kita bikin 370 piksel. Uuh, 130 kekecilan. 130 kekecilan. 370 ya. Dapatkan. Wah, ini matematikanya tulisannya terhalang matahari. Maka layer matematika ini kita geser ke paling atas. Ya, nah, dia sudah tidak terhalang matahari lagi. Oke, kita tempatkan. Kita tempatkan dia di tengah. Oke. Nampaknya terlalu rapat hurufnya. Kita klik karakter lalu klik yang ada di sini nih. Ini ada kanan-kiri ini nih. Scale horizontally. Kita klik panah bawahnya lalu kita besarkan sedikit. Sedikit. Ya, segini cukup. Oke, kita pastikan lagi ya. Move tool. Terus kita ratakan tengah. Nah, tuh. Ada lihat garis magenta, garis umum. Nah, ya tuh. Oke. Sekarang karena ini temanya pelangi. Maka kita akan membuat matematika ini tulisannya warna-warni. Bagaimana caranya? Kita klik dua kali di T yang ada di layar matematika ini. Kita klik dua kali di sini ya. Jangan di matematikanya. Tapi di T-nya. Tunggu-tunggu. Ya. Nah, Nai. Ada suaranya belum? Udah, udah ada suaranya, Nai. Nai, tadi Pak Adit kan mau memberi warna tulisan matematikanya. Warna apa sih, Nai, tulisan matematikanya, Nai? Warna mana? Warna apa, Nai? Bisa disebutin, Nai? Titik. Titik, 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 titik. Tadi. Tidik. Setia lain diem, tolong. Tadi pernah tau-menain warna-warna gitu. Iya, warnanya warna apa? Warna pelangi itu apa, Nai? Iya, warna pelangi itu apa, Nai? Tahu nggak, Nai? Hmm... Lihat di pelanginya cepetan, di pelanginya. Warna merah. Terus? apa aja naik merah terus warna pelangi apa naik warna pelangi masih inget enggak naik kuning nih kalau disingkat jadi apa naik meji ayo naik pertanyaan paling gampang lo naik ini dari kita juga kita udah tahu iya bisa bantu nggak Firas Firas gak ada apa-apa Hai ayo gitu kalau singkat jadi apa meji ada permainannya naik kita suka main ayo sama nai-nai kamu singkat dari depannya aja enggak tahu semua warna coba-coba bantuin kayak jawabannya pakai bajiku hibi niu berat hingga aku nih hijau-biru aku kayaknya pengen main-main pernah pernah kelas 3 semakasih yaudah ayo naik naik tetap satu-satu poin ya dibantu sama Kaira terima kasih Kaira kita next lagi videonya oke lalu caranya gimana biar ini warna-warni nah caranya gini kita blok dulu per huruf kita blok M ini kita blok ya M nya lalu blok yang ada di atas ini kita ganti warnanya klik lalu disini ada warna merah klik A Oke dan dia berubah jadi merah dan kita akan lanjutkan caranya seperti mewarnai ini yang merah ini kita blok yang A kita ganti warna jingga ya meji kuhibuni hibi niu merah jingga kuning jingga tuh ya sekitar segini lah ya ya oke oke lalu ini karena tadi tidak ada warna jingga di di ini di quick paletnya ini maka kita bikin sendiri ya tadi udah apa merah jingga sekarang kuning nah kuning ada nih di quick paletnya nih kita oke terus meji meji kuhi hijau ada hijau terus ini nibi biru oke nih nila nila itu mirip-mirip sini ya nih wani udah ada sih wani ungu dia agak nah nila tuh agak sini oke coba danis danis sebutkan kepanjangan dari meji kuhi biniu ayo dan itu kan jawabannya Pak ya coba danis perhatiin nggak coba danis kalau perhatiin bisa jawab merah merah terus habis itu jingga habis itu kuning itu hijau ya itu biru biru nila 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 ungu 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 bisa sebutkan langsung merah merah kuning hijau biru biru nilu ungu nah terima kasih danis sama satu poin itu gampang itu gampang banget ini pertanyaan terakhir buat nilai yuk terus ungu kita klik nih oke ungu nah dia nilai ungu ini memang agak mirip ya nah udah abis i nya kita balikan lagi ke merah merah terus jingga jingganya kita tadi warnanya tidak ada di quick palette gimana caranya biar sama nah caranya kita kita blok yang A disini ada warna jingganya kan lalu kita copy hex ini kode hex nya kita klik kanan kita copy ini bisa kita oke bisa kita hex bebas lalu kita blok yang K kita ganti warnanya kita blok hex nya ini kode hex nya kita blok kita hapus lalu kita klik kanan kita paste maka akan berwarna jingga lalu yang A yang terakhir me jiku kita akan memberikan warna kuning nah sudah selesai matematika sekarang kita tambahkan kelas 5 kita enter dari sini kita buat kelas 5 SD nah ini Pak D tidak ingin dia ukurannya sama dan warnanya sama jadi kita blok ini sini ya lalu kita kecilkan ukurannya kita segini cara-cara yang kecilnya di sini ya seperti yang sudah dilakukan di beberapa pertemuan kemarin kalau kita blok kita klik tanda panah ini yang ada di samping size segini cukup lalu kita ubah warnanya jadi abu-abu mungkin enggak enggak kurang-kurang agak gelap nah sini cukup ya kit ya Ayo berapakah size dari tulisan kelas 5 SD apa berapakah size dari tulisan kelas 5 SD 370 juga Pak eh 342 eh tak dulu diem 300 kita kembang 300 300 Pak 50 eh itu ada tulisan itu kelihatan tahu ibu saga tahu ayo keblur saya ngalihat itu belur belur Bapak oh 34 34 loh Pak kita bisa klik musti untuk menyedari 34 34 kalau jawabannya itu 81 2 2 2 udah tuh bener Bapak saya nggak kelihatan Pak soalnya diurut-urut saya diurut sekarang kelihatan enggak enggak pak udah bapak tadi sudah 21 udah ya udahlah Faisan anggap itu benar juga ya karena sekarang sudah jam 9 lewat 31 maka berakhir pula pertemuan kita 10 lewat 30 10 30 Pak 10 30 ya pasti di sini 10 31 soalnya di laptop Faisan Faisan mencapkan terima kasih Faisan mencapkan terima kasih atas perhatiannya kelas 5 A1 oh iya sebelum sebelum Faisan pamit Faisan mau rekap nilai dulu di sini kelompok yang mendapatkan 2 poin ada kelompok Hadi Kaira terus ada kelompok Siva Adika dan kelompok Danis dan Algi untuk yang lainnya mendapatkan 1 poin dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan 0 poin ya sudah kalau gitu Faisan pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sorry ini ada trouble masalah koneksi ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati